Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan coba mengunboxing salah satu alat olahraga Alat ini biasa disebut dengan samsak berdiri Karena memang posisinya berdiri ditopang dengan tiang Bisa dilihat dari segi packing ataupun kemasan Cukup dinyatisi dengan bubble wrap Intro Bubble wrap sudah dilepas Sekarang kita akan coba untuk membuka paketnya Nah disini kita bisa lihat Ada handbox ataupun sarung tinju Nah di dalam kemasan ini Bisa dilihat ada tulisan speedball Saya rasa samsak berdiri ini Memang dirancang untuk melatih kecepatan Tidak fokus untuk melatih power Kemudian berikutnya Selain tadi ada sarung tangan Next ada bola sepertinya Bola inilah yang nanti akan menjadi calon objek penderitaan Untuk dipukul Kemudian itu terlihat ada pompa kayaknya Dengan alat inilah nanti bola tersebut Kita masukin angin Kemudian ada apalagi ini Ini sepertinya buat penopang tiang besi Nanti untuk ditempelkan ke lantai ya teman-teman Kemudian ya itu masih sepasang kayaknya Nah disini ada besi Besi ini ada dua buah ya Kayaknya ini yang pertama untuk di bawah Dan yang kedua di atasnya Jadi nanti bisa Untuk mengatur Ketinggian dari tiang besinya Sekarang kita akan coba Untuk membuka kemasan pompa Nah ini nanti Dimasukin ke bola ya Teman-teman Kemudian Ini di dalamnya juga ada Untuk pentil ya Nanti dimasukin kayaknya ini Dimasukin ke lubang Dari bola tersebut Nah ini kita pasang dulu Ke pompa Si jolong pentil sudah terpasang Sekarang kita akan coba tes Mudah-mudahan berfungsi dengan baik Alhamdulillah Ternyata memang masih oke lah barangnya Nah disini bisa dilihat Di bagian atas bola Terdapat lubang ya Itu nanti Jarum pentilnya Dari pompa Dimasukin ke lubang tersebut Kemudian dipompa Lumayan capek juga ya Teman-teman Ini karena memang Pompanya cukup kecil Kalau teman-teman punya Yang lebih besar Mendingan pakai yang itu Alat yang bentuknya bulat ini Berfungsi untuk penopang besi Nanti besi disambungin ke alat ini Kemudian ditempelin ke lantai Terima kasih telah menonton Nah sekarang kita akan coba Untuk merangkai tiang besinya Untuk menyambungkan tiang besi Ke penopang alat Yang bentuknya bulat ini Kita putar searah jarum jam Ya besinya Terus kita putar sampai mentok Jika sudah mentok putarannya Atau tidak bisa diputar lagi Itu berarti Tandanya sudah cukup kuat Untuk menopang tiang besi ini Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan coba Untuk menyambungkan besinya Kita bisa lihat Untuk tiang besi yang sebelah kiri Itu ada lubang Kemudian yang di sebelah kanan Ada seperti tombol Ini bisa ditekan ya Nanti Kalau misalkan disambungkan Itu akan terkait Antara besi satu sama besi yang lainnya Selanjutnya kita akan coba Untuk memasang bola samsak ini Ataupun bola target Ke tiang besinya Caranya cukup mudah Di bawah bola ini Terdapat Seperti baut Kemudian di ujung Tiang besi Di atasnya ada lubang Cukup Dimasukkan ke lubang besi Kemudian diputar Searah jarum jam Sampai mentok ya teman-teman Akhirnya selesai juga ya teman-teman Untuk proses Perakitan Samsak berdiri ini Sekarang saatnya untuk Menempelkan tiang besi ini Ke lantai Caranya cukup mudah Tahan alas besi Yang bentuknya bulat Dengan cara diinjak Kemudian tarik Si pengaitnya Ke bawah Karena alas tiang ini Berbahan dasar karet Sehingga apabila tuas Ditarik ke bawah Tiang akan cukup kuat Untuk menempel ke lantai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!